Halo, selamat datang di channel YouTube Losu Verdi. Hari ini Losu akan membahas kenapa reward yang didapatkan ketika kita men-stakingkan akses kita makin hari makin turun, bukannya makin naik ya. Oke, sebelum Losu lebih lanjut, Losu ingin informasikan Losu punya visi dan misi menjalankan channel YouTube Losu Verdi. Visi Losu adalah saya ingin menyelamatkan jutaan jiwa di Indonesia dari pandemi COVID-19 dengan tetap berada di rumah namun masih dapat menghasilkan uang dengan bermain game Aksi Infinity. Misi Losu adalah saya ingin memberikan informasi dan pendidikan yang akurat bagi setiap orang yang menonton channel ini agar dapat mengetahui dan mendapatkan manfaat dari game Aksi Infinity. Sebelum Losu lebih lanjut, Losu ingin informasikan informasi penting, investasi di pasar kripto sangat beresiko tinggi. Video ini hanya bersifat edukasi, bukan nasihat keuangan yang harus diikuti oleh teman-teman. Pastikan teman-teman melakukan penelitian sendiri secara mandiri sebelum memutuskan untuk berinvestasi di dalam game ini. Oke, langsung saja Losu ke alamat web stake.aksiinfinity.com yang teman-teman bisa langsung mengklik link yang Losu taruh di atas ini. Nah, begitu kalian klik link itu, ketika kalian sudah punya run-in wallet, kalian bisa langsung menggunakan smart contract di Staking Aksi Infinity ini untuk men-stakingkan atau menaruh token kita ke dalam pool Staking Akses ini untuk bisa mendapatkan reward sebesar 88% per tahun. Jadi, kalau misalnya kita taruh 1 juta dalam 1 tahun dengan reward APR segini, 88%, maka nanti tahun depannya akan jadi lebih banyak 88% dari 1 juta. Ya, kayak gitu ya. Cuman, APR ini geraknya itu nggak fix. Ya, bunganya itu nggak fix. Atau rewardnya itu nggak fix. Dipengaruhi oleh ada 2 hal. Jadi, yang pertama itu, seberapa banyak orang yang Staking ke dalam pool Akses ini, makin banyak yang Stake Akses ke sini, makin sedikit APR-nya, makin kecil APR-nya. Nah, karena yang dibagikan, Akses yang dibagikan itu akan semakin banyak yang dibagi ke orang-orang yang Stake. Oke. Nah, faktor kedua, kenapa dia bisa turun? Ya, seperti yang teman-teman alami beberapa hari yang lalu, yaitu dari seratusan persen per APR-nya itu ya, seratusan persen, begitu berubah ke Januari 2022, dia turun 88%. Itu kenapa? Karena yang ini. Kalau teman-teman perhatikan baik-baik, waktu lalu sebahas soal ini, Aksi Infinity Official White Paper, teman-teman kalau misalnya perhatikan, waktu lalu sebahas, dan ketika lalu sudah translate-kan, akan nampak yang seperti ini ya. Nah, itu memang waktu lalu sebahas di Official White Paper, yang teman-teman bisa nonton ulang di link yang lalu setaruh di atas ini, di situ memang lalu senggak keluarkan detail unlock schedule-nya ini ya. Nah, memang itu lalu senggak detail-kan, karena waktu itu lalu seng anggap ini gak gitu terlalu penting untuk dibahas. Tapi ini sehari ini lalu seback up ya, lalu seback up video itu dengan video yang kali ini, dengan lalu sebahas soal detail-nya. Jadi, pada awalnya, Aksi Infinity ini udah set up untuk staking ya, untuk alokasi AXS yang 270 juta totalnya, itu dialokasikan untuk ini, staking itu 78.300.000, banyaknya token AXS yang dialokasikan untuk staking. Dan ini adalah komposisi terbesar untuk pembagian token AXS ya, ke pasar. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau lihat, lalu sudah pernah bahas di video loss yang sebelumnya itu, ya, ini soal Aksi Infinity, ya, teman-teman bisa nonton di video loss yang ini, itu, itu lalu sebahas detail, gimana cara hitungan alokasinya, alokasi Aksi Infinity ini. Jadi, staking reward itu yang alokasi terbesar, dari sekian banyak alokasi yang dia lakukan ya, itu sebesar 29%. Jadi, teman-teman yang beli Aksi Infinity token saat ini, dengan harga murah, terus teman-teman stakingkan ke sini, ya, ini nih profit yang kita bisa dapat itu adalah profit maksimal yang ada di sini. Terlepas harga AXS-nya ini bakal naik atau bakal turun, ya, kalau misalnya teman-teman percaya dengan proyek Aksi Infinity, maka ibaratnya kita beli sahamnya mereka, terus kita stakingkan, terus dapat dividend setiap harinya, setiap 24 jam sekali. Dan menariknya, untuk dapat dividend di Aksi Infinity ini, ya, jadi setiap 24 jam kita bisa claim dividendnya. Nah, yang saat ini teman-teman lihat, dengan modal cuma 3,3 AXS, yang lo sepunya, itu dalam 12 jam pertama itu sudah dapat 0,0039, ya, ini kalau dirupiahkan, kalau harga Aksi Infinity saat ini 1 juta kita anggap, 0,0039 x 1 juta, ya, itu dapat 3.900, ini cuma modal sekitar 3 juta tiga ratusan, ya, di saat ini, ya, nah, bayangkan kalau misalnya ini ada 20 jutaan something, nih, ya, yang staking, jadi hadiah yang 88% ini dibagi rata ke orang-orang yang stake 20-an juta ini, ya, nah, jadi kembali, sebelum teman-teman invest uang banyak ke dalam smart contract Aksi Infinity ini, lo selalu ingatkan, pelajari dulu, ya, kemudian investasi waktu lebih banyak lagi, kenalin Aksi Infinity, nah, dan, kalau pun memang memutuskan sudah, oh ini bakal profit nih ke depan, ya, mau beli nih, lo selalu sarankan, gunakan uang dingin, ya, uang yang kita siap untuk hilang, ya, kalau misalnya ada apa-apa nih dengan kripto yang namanya Aksi Infinity ini, tapi, kalau lo selihat, ya, ya, teman-teman bisa langsung lihat sendiri, portfolio lo sel di Aksi Infinity itu sebatasnya aja, ya, sebatas yang uang yang lo sel siap untuk hilang di Aksi Infinity, jadi, kalau misalnya lebih dari ini, lo sel sudah tidak mau, ya, nah, jadi, dengan seperti itu, lo sel bisa tahan dalam jangka waktu yang cukup panjang, ya, di restake terus, karena kalau misalnya ini di restake terus, maka bunganya akan cepat lagi, bertingkat, makin hari, makin besar bunga yang didapat, atau reward yang didapat dalam bentuk AXS, ke dompet kita, nah, inilah kenapa kemarin di video lo sel yang satunya ini, lo sel bahas, gimana caranya mensiasati SLP kita yang numpuk, ya, saat ini, ya, kita tukarkan ke AXS, kita stakingkan masuk ke dalam staking pools ini, dan ada dua, satu lagi, cara untuk ini, ngerubah SLP kita yang sekarang lagi harganya anjlok, yaitu, lo sel si sebagian juga lo sel ada taruh di liquidity pool, jadi liquidity provider, ya, caranya ya, kita masuk ke katanaronin chain, ya, lo sel si ada tambahin tumpukan ini ya, liquidity provider di sini, di farm, di bagian farm, nah, lo sel ada tambahin ini, ya, nah, inilah SLP lo sel, lo sel alokasikan, jadi lo sel belikan WTH, terus SLP-nya 50-50, lo sel jadikan liquidity provider, terus lo sel farming-kan ke sini, nah, kayak gini lah, nah, kenapa ini menarik, ya, ini cara kedua untuk siasatin SLP kita yang numpuk, kenapa ini menarik, karena gini, seandainya ini nanti, ya, si Wiron ini sudah diterbitkan, ya, Wiron ini sudah diterbitkan, terus semua orang yang main game Aksi Infinity, termasuk manager-manager Aksi Infinity, yang punya ribuan atau bahkan ratusan schooler, ya, mereka itu kan akan dipaksa untuk punya round, ya, ingat ya, kalimat dipaksa untuk punya round, kenapa, karena kalau misalnya mereka nggak punya round, mereka nggak bisa lakukan transaksi, nah, gimana cara mereka lakukan transaksi, kenapa harus lakukan transaksi, karena setiap kali mereka klaim SLP punya schooler mereka, mereka harus transfer ke accountnya si schooler mereka, ya, setelah mereka transferkan ke account schooler mereka, mereka harus bayar gas fee dalam bentuk Wiron, nah, Wiron ini dapat dari mana? Dapatnya cuma dari liquidity provider, dari farming, jadi liquidity provider, lah, terus kalau misalnya nggak ada di liquidity provider, kita dapatnya dari mana? Ya, beli dari orang yang sudah punya, orang yang sudah ada dari, yang sudah jadi liquidity provider, dari saatnya, saat sekarang nih, yang baru dibuatkan si Katana, si Decentralized Exchange di Ronin Manage, nah, jadi, makin hari nih, Lawsup punya puzzle soal aksi infinity ini makin lengkap, mereka buat DEX, terus kenapa nggak bayar si, apa namanya, biaya transaksi pakai SLP doang, jadi mereka nih ngakalin nih, ngakalin, pakai coin Wiron ini, supaya kenapa? Supaya teman-teman yang main game aksi infinity, ketika dapat SLP, nggak langsung jual SLP-nya, itu harapan mereka nih ya, nggak langsung jual, tapi, mendukung komunitas aksi infinity ini, supaya makin besar lagi, dengan jadi liquidity provider, SLP-nya itu ditukarkan dengan WTH, dan sisain 50, jadi dengan chance 50% WTH, 50% SLP, terus digabungkan jadi liquidity provider, kemudian di farming lah Wiron di sini, itu harapan developer nih, yang lo setangkap ya, nah, jadi, orang-orang yang main game aksi infinity, diharapkan berkontribusi, untuk jadi liquidity provider, masuklah ke sini, nah, yang jadi masalah adalah, yang nampak kesempatan ini, itu hanya orang-orang yang punya duit, yang banyak uang, ya, dan sudah punya nampak, di kesempatan ini, ya, dia manfaatkan, dia masuk uangnya, dalam jumlah gede ke sini, dapatlah Wiron dalam jumlah besar, ya, nah, kita-kita nih, yang ikan teri, oke, nggak nampak, yang kayak ginian, yang kita nampak, cuma harga SLP-nya turun aja, ya, semakin turun, semakin gelisah, kehilangan semangat, untuk main game aksi infinity, padahal ini APR-nya, ya, yang pernah Lawson bahas, di video Lawson yang satu ini, itu tuh, waktu video itu diterbitkan, ya, APR untuk staking liquidity provider, SLP-WETH, ke dalam pool ini, itu sekitar tujuh ratusan persen, ya, APR-nya, nah, jadi, ini Lawson nggak tahu, the end of the story-nya seperti apa, yang jelas Wiron ini, ke depan bakal besar, ya, menurut Lawson ya, karena, yang diusung oleh Sky Mavis, untuk menjadi game NFT, yang play to earn, itu bukan cuma aksi infinity, ke depannya, nah, ketika Ronin Mainnet ini berkembang, dan sudah mulai dilirik, sama developer-developer game yang lain, untuk bisa dibangun, membangun game mereka di Ronin Wallet, teman-teman bayangkan sendirilah ya, Wiron ini harganya bakal berapa, kenapa Lawson bilang, Wiron ini bakal tinggi harganya, karena Wiron ini nggak bisa dibeli dari pre-sale manapun, dia nggak dijual secara private, yang mereka, itu bisa didapatkan hanya dari, jadi liquidity provider, di farming-nya, si Decentralized Exchange, Ronin, yang namanya katana ini, ya, inilah yang, sebagian besar dari kita kemungkinan nggak tahu, itulah kenapa, Lawson sih, rangkumkan ini, berdasarkan dari, beberapa pengumuman aksi infinity, yang Lawson baca, dan berikut juga, omongan-omongan, dari G-host lah, dari CC-out lah, ya, bukan CC-out ya, Psycout, jadi, dari Psycout, dia ada sempat ngomong, SLP ini, yang menjadi likuiditasnya, nanti, nah, untuk jadi likuiditas, ya, mereka dibutuhkan, untuk farming, Wiron ini, ya, jadi makin hari, puzzle-nya makin lengkap nih, jadi ini kalau menurut Lawson ya, kalau menurut Lawson, hmm, kemauannya developer itu seperti itu, jadi orang-orang yang dapat SLP, ya, diharapkan bukan langsung jual, malah, mereka bisa, diharapkan bisa ngelihat potensi ini, ditukarkan jadi WTH, setengah, ya, terus setengahnya lagi, dibiarkan, terus dijadikan satu, liquidity provider, ya, masukkan farming, Wiron di sini, karena, kenapa, at the end of the day, orang-orang yang seluruh, seluruh orang-orang yang main game, Axie Infinity, ataupun seluruh orang yang mainkan game, di SkyMavis, yang memanfaatkan Ronin MyNet, ke depannya, akan dipaksa untuk punya, Wiron, ya, akan dipaksa untuk punya, Ron, ini kejadiannya sama, seperti BNB, coin BNB, yang Binance Smart Chain, punya jaringan, ya, kita mau pakai smart contract, di Binance Smart Chain, butuh BNB, mau tidak mau, kita harus beli BNB, itulah kenapa harganya mahal, kalau BNB, kejadiannya, dia itu ada pre-sale, ya, pre-sale, ada private sale, ya, orang-orang yang dulu, dulu, awal-awal BNB belum ternama, itu sudah beli dalam jumlah yang banyak duluan, di awal, nah, untuk saat ini, kita tuh sebenarnya diberikan kesempatan yang equal, ke semua orang, yang main game Axie Infinity, untuk, ini ya, jadi liquidity provider, di decentralized exchange, selama 90 hari, setelah DEX ini, diluncurkan, cuman, yang jadi masalah, kita-kita nih, ikan para-para ikan teri, yang bukan ikan paus, yang uangnya juga, nggak gitu banyak, ya, jadi, nggak ngelihat kesempatan ini, mungkin ya, sebagian besar orang, yang ngomong, apa, masuk ke sini, jadi liquidity provider, untuk dapetin Wiron, mungkin, ada banyak yang, nggak setuju, tapi, kalau, semakin ke sini, lo selihat, lo selihat, maunya mereka nih, seperti ini ya, ya, ini, ini spekulasi, lo sel pribadi, coba, teman-teman yang nonton video lo sel sampai menit ini, berikan komentar di bawah, kalau misalnya teman-teman, ada pemikiran lain, atau mungkin setuju juga, dengan pikiran lo sel, hari ini, yang lo sel sharingkan, yang jelas, yang mereka tulis, di white paper, soal aksi infinity, punya alokasi, untuk staking reward, itu benar-benar mereka jalankan, oktober, november, desember, 2 juta, ya, 2 juta itu, kalau kita hitung, ya, 2 juta, ya, bagi 30 hari, itu sama dengan, 66.666, nah, kalau misalnya teman-teman, yang perhatikan, penghormatan, aksi infinity, soal, staking reward ini, memang mereka ada sebutkan, sekitar ini, angkanya ya, nah, setelah Januari 2022, mereka langsung update, turun, ya, sesuai dengan white paper, yang dari awal mereka tulis, ya, nah, tinggal 52.200, aksi, token aksi infinity, yang akan, dibagikan, ke orang-orang, yang staking, sebanyak 20.718, token AXS ini, ya, termasuklah lause, yang cuma punya porsi, sekitar 3.3 AXS, saat ini, oke, nah, inilah yang menarik, di game aksi infinity ini, ya, yang lause suka itu, karena mereka transparan, mereka ada tulis semuanya lengkap, di, ini, di, apa namanya, white paper nya mereka, dan sejauh ini, yang mereka tulis di white paper mereka ini, mereka jalankan, dan yang paling menarik situ, sih, di bagian di roadmap, memang roadmap ini, dia, ada tulis kemarin, itu land gameplay alpha community itu, di, 2021, quarter keempat, ya, cuman kan mereka, waktu mereka undur pun, mereka ada kasih tau, di komunitas, kenapa mereka undur, dan, lo selihat nih, mungkin di quarter pertama, nih ya, land gameplay ini, bakal dirilis, kalau seandainya land gameplay ini, dirilis, dan memang berhasil, maka, ya, teman-teman yang sudah main game, AXS Infinity, akan melihat, dan merasakan manfaatnya, dan memang saat ini, kita ada di tantangan, eh, kripto, di ambang batas kripto winter, ya, ketika, eh, kripto sedang dihajar, habis-habisan dijual sama banyak orang, dan, teman-teman perlu ketahui juga, lo, juga ada pelajari, ada dengar, ada ngikutin berita-berita di luar sana, yang, ternyata, bitcoin ketika dibanting di bawah 40 ribu per US dollar, ada juga whales yang beli, ya, ikan paus yang borong dalam jumlah besar, di saat itu juga, langsung mempanaik harga BTC, nah, ini artinya, ya, market kripto itu sudah makin mature, makin dewasa, ya, nggak sengeri dulu di tahun 2017-an, kalau misalnya, orang sudah panik itu semuanya jual, semua, ya, jual, semua langsung ke to the ground, cuman kalau kayaknya sekarang setelah tahun 2021, ini, dengan munculnya game-game NFT, ya, game-game play to earn, terus DeFi-DeFi yang makin mature, decentralized exchange-nya makin bertebaran, centralized exchange-nya makin banyak, dan menjamur, lause rasa, dunia kripto ini makin mature, pasarnya, tapi nggak tahu, teman-teman, menurut teman-teman bagaimana, ya, dan juga, yang soal yang katana ini, yang setelah tadi lause bahas, coba teman-teman juga sharekan, lause butuh feedback dari teman-teman, apakah menurut teman-teman yang, lause sampaikan ini benar, ya, kalau menurut lause, si developer ini, mikirnya, SLP yang didapat orang-orang itu, diharapkan bisa dikontribusikan juga, jadi liquidity provider di sini, jadi SLP, WTH, liquidity provider, sehingga bisa farming round, nah, round ini ke depannya, bakal punya nilai tinggi, itulah kenapa orang mau jadi liquidity provider, nah, yang jadi disayangkan sekarang, yang masuk ke sini, itu hanya ikan paus-ikan paus saja, ikan teri-ikan teri seperti kita, nggak ngelihat kesempatan ini, ya, itulah kenapa video ini, lause rilis, semoga bisa, dapatkan ini ya, insight baru, soal yang diinginkan oleh developer, lause, walaupun tahu informasi ini, lause nggak all in ya, teman-teman, ya, lause tetap jaga portfolio lause, sesuai dengan, yang strategi investasi, yang lause set dari awal, ya, lebih dari itu, nanti lause kena psikologis, itu jadi bahaya, oleh karena itu, selalu lause ingatkan, kalaupun mau investasi, kalaupun teman-teman melihat peluang yang besar di sini, jangan all in, dan juga, jangan pakai uang panas, pinjam uang orang, masuk ke sini, dengan harapan dapat uang yang lebih besar, dan lebih cepat kaya, jangan, ya, ini lause ingatkan sekali lagi, jangan cara seperti itu, ya, di, di kripto, sejauh yang lause tahu, sejauh yang lause pengalaman, makin lama kita pegang, makin lama kita hold, ya, makin besar peluang kita untung, tapi kalau misalnya, makin, makin beresiko uang yang kita masukkan ke sana, makin sering, ya, kecenderungan kita rugi, karena psikologis kita kena, sempat dia turun harganya, sempat tidak sesuai dengan perhitungan awal, langsung kita cut loss, begitu kita cut loss, besoknya dia naik, itu sudah sering kejadian, jadi, ya, usahakan, ya, teman-teman, setelah nonton video loss hari ini, dapat wawasan baru, sehingga, lebih dewasa, menyikapi, pergerakan rollercoaster, harga di, cryptocurrency, oke, sebelum loss lebih lanjut, loss ingin ingatkan, sekali lagi, informasi penting, investasi di pasar crypto, sangat beresiko tinggi, video ini hanya bersifat edukasi, bukan aset keuangan yang harus diguti oleh teman-teman, pastikan teman-teman melakukan penelitian sendiri secara mandiri, sebelum memutuskan untuk berinvestasi di dalam game ini, oke, visi dan misi loss yang ini sangatlah besar, loss butuh bantuan dari teman-teman sekalian, untuk menekan tombol like, subscribe, hidupkan loncengnya, supaya jangan ketinggalan video-video loss selanjutnya, dan juga, seperti yang tadi loss sudah sampaikan, kalau teman-teman ada pemikiran lain terkait dengan topik yang loss bahas hari ini, teman-teman bisa tinggalkan komentar di bawah, mau itu pedas, mau itu enggak, mau itu motivasi, mau itu positif, ya loss terima untuk video kali ini, dan kena loss pengen sharing dengan teman-teman, dan juga dapat feedback dari teman-teman, kira-kira nih, pemikiran loss ini, menurut teman-teman bagaimana, oke, sekian video loss hari ini, loss tutup dengan sebuah salam, salam wuhu, because it's wuhu time, dadah, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,